Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sejuta kisah Yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul 15 tahun lalu Masjid Megah terbengkalai akibat lumpur Lapindo masih tetap kokoh Sahabat sejuta kisah Bencanaan lumpur Lapindo yang terjadi pada Mei 2006 silam Meninggalkan sejumlah memori Bukan hanya menyebabkan kerugian besar Beberapa wilayah pun hingga kini masih merasakan dampaknya Salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu bencana tersebut Ialah masjid megah berikut ini Meski kini tak lagi digunakan Namun bangunan suci tersebut masih berdiri kokoh Lantas, bagaimana putra dari setiap sudut masjid megah tersebut saat ini? Simak ulasan selengkapnya Dilansir dari kanal Youtube Vlogger Receh Kaliandong 15 tahun berlalu Sidoarja Jawa Timur masih menyimpan luka dan kisah kelam saat pertama kali lumpur milik PT Lapindo Berantas menyembur ke permukaan tanah Begitu pula dengan kecamatan Porong Meski bak desa mati Kini perlahan kegiatan perekonomian masyarakat mulai menggeliat Hari ini kita akan jalan-jalan santai Melihat ke beberapa bagian dari desa-desa yang pernah terdampak Lumpur Lapindo Ungkap Sang Presenter Salah satu bangunan yang masih berdiri kokoh ialah sebuah masjid besar Terletak di bantaran tanggul Membuat masjid tersebut masuk ke dalam area yang cukup berbahaya Nah, ini yang saya maksud Ini masjid masih cukup gede ya, terangnya Tak sering terjamah manusia Membuat masjid nampak usang Bahkan rumput liar seolah kian tumbuh subur di halaman masjid Wah, ini masjidnya besar sekali, tambahnya Tepat di samping lokasi masjid Terdapat sebuah area yang khusus digunakan warga Sebagai tempat pemakaman umum Area masjid hingga pemakaman tersebut Dikelilingi pagar yang membentang Di depannya sini terdapat area pemakaman umum ya, katanya Meski tak lagi digunakan Namun struktur bangunan Hingga kemegahan masjid tak perlu dilakukan Tak nampak rusakan sedikitpun Meski lumpur lapindu menghantam kegiatan warga Serta lahan yang tak jauh dari lokasi masjid Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh